hai hai aku virus hari ini aku mau review tentang kosmetik dari Cina harganya itu affordable banget namanya adalah tadaaa itu hmm artinya sangat-sangat terjangkau dan ini ini adalah eyeshadow palette kedua aku karena yang sebelumnya itu aku pakai yang seri wonder aku mau review yang afton girl ini baru dan kita coba buka packagingnya tuh plastik gitu beda sama yang seri wonder kalau wonder tuh kayak kertas gitu loh kayak kertas tapi ini beneran yang plastik Ayo kita buka Oh wow so pretty pretty ada 10 palette ada yang biasa ada yang shimmer Oke kita langsung coba dulu kita coba di tangan dulu kali ya aku coba yang warnanya paling gelap ini langsung kita coba mari kita coba sebenarnya warnanya kurang ini ya kurang masuk sih harus beberapa kali apply dulu baru masuk tapi nggak nggak apa-apa ini cocok buat sehari-hari jadi nggak terlalu yang gonjreng banget ini lagi nggak pakai Hai lagi nggak pakai Eishido kita coba yang warna natural biasanya tuh Oh ini ada satu buat ini ya ini kayak krimi gitu buat buat base kayaknya kita coba kita coba kita coba kita coba mau pakai base-nya dulu yang disini sudah pakai made dulu aja ini adalah video review ala-ala aku yang awam di make up Jadi aku kalau pakai makeup tuh cuman untuk di li ga untuk yang acara-acara besar ya kalau acara besar ya abisannya gitu-gitu doang jadi I'm not makeup professional but I still learn and learn to be a good makeup to myself like that lanjut kita mau pake aku tuh biasanya orange gitu loh orange yang biasa bukan yang shimmer bingung waktunya yang mana bingung bingung banget best deh coba yang ini ya kita pake yang ini coba ya coba ini juga aku cara makeupnya tuh makeup daily gitu bukan yang professional jadi mohon maaf ya kalau misal caranya gak gitu tekniknya gak gitu oke kita coba wow ini cukup terlihat sih warnanya warna pink ya aku kirain tuh ada warna orange yang biasa yang bukan bukan glitter gitu ternyata orangenya orange hampir pink emang harus beberapa kali ini ya beberapa kali apply baru keliatan oh wow gak betul keliatan sih ini aku beli tuh di shopee di apa official accountnya vokaldur nah dia tuh ada lip creamnya juga ada brown pomade terus ada ini aku pake maskara maskaranya juga dari vokaldur terus tapi dia kebanyakan ini look keren sih udah ini kurang lebihnya seperti ini oh cara applynya juga biasa banget ya cara applynya biasa banget mungkin biar lebih keliatan kita coba pake yang shimmernya ya tadi kan kita udah pake yang ini sekarang kita coba pake yang shimmer yang bling-bling-bling-bling gitu yang bling-bling-bling-bling aku kalo pake untuk daily tuh cuman yang setengah kelopak gini gak sampe yang keluar nanti kalo untuk kondangan tuh lebih lebar lagi jangkauan puasnya keliatan gak sih keliatan enggak kayaknya enggak sih masih kurang terlihat ya hmm ya kalo untuk aku lumayan sih lumayan lah kalo untuk daily ya tapi kalo diliat dari kaca tuh ini banget sih kalo diliat dari kaca warnanya keluar banget men oke begitu teman-teman sekian untuk review tentang vokalur hari ini vokalur yang uptown girl nanti aku coba review yang vokalur yang woundernya aku karena itu warnanya lebih banyak oke sekian video hari ini sampai jumpa di video review berikutnya bye 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 Terima kasih.